Memantau lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau Pembangunan MRT Sudah memantau fasil seolahraga Itu jadi berita utama Orang hanya memantau itu sama dengan turis Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa yang namanya? Menteri Desa Yandri Menulis surat pada kepala desa Pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa Untuk memobilisasi rakyat desa Supaya pilih istrinya Yang adalah calon bupati disitu Bagus gak? Bagus Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja Menteri Pembangunan Desa Mengeluarkan surat Memerintahkan para kepala desa Untuk menghadiri kampanye istrinya Apa gak gila negeri ini? Lalu berita berikutnya Masih wapres yang sama Memantau pembangunan perluasan jaringan Apa namanya? Jalan kereta api di kota itu Apa namanya itu? LRT Light Rapid Transformation Memantau lalu diberitakan Wakil Presiden Di hari kedua sudah memantau Pembangunan MRT Sudah memantau Fasilitas olahraga Itu jadi berita utama Orang hanya memantau Itu sama dengan turis Tapi jadi berita utama Kita gak lihat Ada konsep baru Pada beliau Untuk mengatakan bahwa Visi saya tentang Indonesia Tentang olahraga adalah ini Visi saya tentang Transformation adalah ini Hanya memantau Artinya mengikuti pola Bapaknya sebelumnya Mantau-mantau Begitu ada sesuatu yang bagus Diklaim Begitu buruk Tidak diklaim Itu yang kita sebut Kejujuran untuk Menilai secara metodologis Kalau kita dengar Pasti sebentar lagi akan ada Ilustrasi Tentang masa depan Dari seseorang Yang di calon Yang sekarang Faktual adalah Wakil Presiden Oh karena ada Indonesia emas Ya isinya apa itu Indonesia emas Akan ada keadilan Apa isi keadilan itu Indonesia emas Keadilan Di dalam perspektif umum pengetahuan Harus dibuktikan Versi siapa Versi libertarian Versi liberal Versi sosialis Versi komunis Kan itu yang namanya Berfikir kritis Jadi mahasiswa Seringkali juga Pakai jargon yang sama Akan ada keadilan Akan ada bonus demografi Apa itu bonus demografi itu Kalau tadi Indonesia IQ nya 78,5 Vietnam 115 Singapura 105 Bagaimana berkompetisi Di dalam keadaan Kekurangan pengetahuan Kekurangan IQ Jadi apa yang akan jadi Parameter untuk mengatakan Kita akan pergi pada Indonesia emas Kita akan pergi pada Indonesia yang adil Jadi itu soalnya Tapi anda bayangkan Pak Prabowo Sebulan ini akan pergi Keluar negeri Siapa yang akan Memegang Kendali Pemerintahan Di dalam negeri Selama 30 hari Siapa Oh Kalian asal ngomong Furak-furak faham Dan memang itu yang akan terjadi Dan kita akan lihat Apa hasilnya nanti Mengendalikan Kabinet Dan kabinet mulai terlihat Berupaya untuk menyelamatkan Kantong masing-masing Ketua PAN kemarin Salah satu ketua PAN Siapa namanya Menteri Desa Yandri Menulis surat pada kepala desa Pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa Bayangkan Untuk memobilisasi Rakyat desa Supaya pilih istrinya Yang adalah calon Bupati disitu Akhirnya jadi Balihon segede-gede gini Wajah disitu Wajah istrinya Wajah orang Ibunya Almarhum ada disitu Wajah menterinya disitu Ditulis disini nih Menteri Pembangunan Desa Bagus gak? Bagus Karena pertama kali Hari pertama dia udah bekerja Menteri Pembangunan Desa Mengeluarkan surat Memerintahkan Para kepala desa Untuk menghadiri Kampanye istrinya Apa gak gila negeri ini? Jadi etika publik itu Udah hilang Dari awal Kita bisa memahami itu Apa Motifnya? Karena Mumpungisme Mumpung ada Kop surat Mumpung ada Stempel menteri Yang memang relevan Tapi kalau ditanya Relevan gak? Relevan dong Saya menteri desa Memerintahkan kepala desa Buat apa? Buat memenangkan Istri saya Itu yang kita sebut KKN Itu yang sebut Nepotisme Yang saya Bambang Berupaya dari tahun 98 Menghentikan KKN itu Tapi dia lolos terus Karena tidak ada filter Harusnya Di dalam pemerintahan yang beretika Kalau di Jepang Ketahuan semacam ini Udah Bushido dia Bunuh diri Kalau di Korea Sama Bunuhkan diri Jadi anda bayangkan Ethics itu Public ethics itu Defisit Jadi sekali lagi Teman-teman Masih saya disini Saya percaya bahwa Potensi utama Harus Mampu untuk Mengambil Ali isu-isu Yang tidak bisa Diucapkan oleh Para birokrat di Medan Saya ada disini Untuk membantu Teman-teman Jadikan Medan ini Sebagai pintu pertama Dari aktivis mahasiswa Yang mampu melakukan Perubahan sosial Itu dasarnya Jadi teman-teman Percayalah bahwa Percakapan ini Percakapan akademis Saya ingin melihat Medan Jadi blok pengetahuan Bukan blok Medan Medan harus jadi Blok pikiran Kesempatan inilah Yang disediakan oleh sejarah Saya dipanggil Oleh sejarah Untuk muter-muter Indonesia Dengan konsekuensi Jadi pengangguran Karena muter-muter terus Tapi saya tahu bahwa Saya menginvestasikan sesuatu Supaya dia bisa diternakkan Di dalam semua Semangat akademis Saya hanya Mengedarkan perspektif Mengedarkan metodologi Mengkritisisme Jadi percaya saja Atau yakinkan kita bahwa Negeri ini pernah dituntun oleh Mereka yang berpikir Founding parents kita Ada mereka yang berpikir Bahkan sebelum Indonesia berdeka Di 28 Oktober Yang akan kita reka nanti Para pemuda sudah mengucapkan Satu bangsa Satu tanah air Satu bahasa Mereka tidak mengucapkan Satu amplop Jadi pemuda kita Mengerti bahwa Untuk menghasilkan peradaban Di kemudian hari Harus ada persatuan Harus ada bahasa Yang bisa dimengerti Dan harus ada jaminan Bahwa kedolotan tanah air ini Adalah Prinsip utama Kita ingin ada persatuan Karena kita Berbeda Tetapi Dari zaman Pak Jokowi Dinyatakan bahwa Demi persatuan Tidak boleh ada perbedaan Kan ngaco Sila ketiga itu ada disitu Persatuan Indonesia Karena ada kondisi antropologi Yang kita sebut Perbedaan Pluralism Karena ada perbedaan Diperlukan persatuan Jangan dibalik Demi persatuan Tidak boleh ada perbedaan Implikasinya ada Tidak akan ada Dialektika pikiran Tidak Tidak akan tumbuh Kritisisme Nah kita ingin Batalkan itu Saya terlalu percaya bahwa Apa yang dipikirkan Oleh mahasiswa Itu yang paling jujur Apa yang pernah diucapkan Sebagai janji Ketika Anda masuk universitas Yaitu Hanya ingin menempuh Pendidikan Pengetahuan Dengan dasar Kebenaran dan keadilan Itu dipegang juga Untuk aktivitas politik Jadi teman-teman Di potensi utama Pastikan bahwa Siang ini Kita hidupkan kembali Akal pikiran Sebagai potensi Untuk menghasilkan Keutamaan negeri ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.